Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak soleh dan soleha semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kesehatan amin, nah sebelum memulai belajar mari kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai amin hari ini kita akan belajar tema 5 yaitu sifat-sifat cahaya dan jenis-jenis termin, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini selamat menyaksikan sub materi dari sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama adalah sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan kedua, sifat-sifat cahaya terkait dengan cakram warna simak dengan baik materi pertama yaitu sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan setiap hari kita merasakan manfaat cahaya di tempat terang kita dapat melihat benda-benda secara jelas sebaliknya di tempat yang gelap kita tidak dapat melihat benda-benda di sekitar kita cahaya berasal dari sumber cahaya sumber cahaya terbesar yang memancarkan cahayanya ke bumi adalah matahari sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat memancarkan cahaya cahaya dikeluarkan oleh sumber cahaya memiliki beberapa sifat apakah sifat-sifat itu? mari kita pelajari bersama sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus sifat cahaya yang paling dapat dilihat dengan jelas adalah merambat lurus bukti bahwa cahaya merambat lurus dapat kamu amati pada cahaya yang dipancarkan oleh senter atau cahaya matahari yang masuk ke rumah melalui pintu dan jendela sifat cahaya merambat lurus dapat dilihat dari percobaan berikut percobaan tersebut menggunakan tiga kartun tebal dan juga lilin masing-masing kartun tebal tersebut dilubahin bagian tengahnya kemudian diletakkan pada posisi tiga lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang ketika diperhatikan berdasarkan percobaan tersebut dapat diketahui bahwa ketika posisi ketiga lubang dalam satu garis lurus cahaya lilin dapat terlihat sebaliknya ketika ketiga lubang tidak dalam satu garis lurus cahaya lilin tidak dapat terlihat maka dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening sifat cahaya menembus benda bening dapat dilihat dari percobaan berikut senter dapat menembus gelas dengan permukaan gelas yang berwarna bening kemudian cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan melalui jendela yang bening ketiga ketika kita menyenterkan sebuah mangkuk yang bening maka cahayanya akan tembus kebalik mangkuk tersebut tapi ingat bahwa cahaya tidak dapat menembus benda yang permukaannya padat atau gelap contohnya adalah sebagai berikut ketika cahaya senter diarahkan ke batu maka cahaya senter tersebut tidak akan tembus ke belakang batu begitu pula dengan cangkir ketika ada cahaya mengenai cangkir maka bagian belakang cangkir tidak akan tertembus cahaya berdasarkan percobaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa cahaya mudah menembus benda bening tetapi sukar menembus benda berwarna atau benda gelap sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan kita dapat melihat benda karena benda memantulkan cahaya yang mengenainya ke mata kita mengapa beberapa benda tampak bersinar terang sedangkan benda lainnya tampak suram ketika dikenai cahaya untuk membuktikannya perhatikan percobaan berikut yang pertama yaitu senter diarahkan kepada cermin maka cahaya senter akan dipantulkan pada permukaan lainnya kemudian ketika sinar matahari datang lalu kita arahkan cermin ke sinar matahari maka saat cermin kamu miringkan menghadap ke dinding sekolah maka seberkas cahaya akan tampak pada dinding itu hal ini terjadi karena sinar matahari mengenai cermin dipantulkan oleh cermin ke permukaan dinding kemudian peristiwa tersebut juga dapat terjadi ketika kamu sedang bercermin di depan cermin cahaya matahari yang mengenai diri kamu akan dipantulkan ke dalam cermin sehingga di dalam cermin tersebut kalian bisa melihat tubuh kalian sendiri maka dapat disimpulkan bahwa cahaya yang datang pada suatu benda disebut cahaya datang atau sinar datang ada pun cahaya yang dipantulkan oleh benda disebut cahaya pantul atau sinar pantul sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan untuk membuktikannya perhatikanlah percobaan berikut ketika kita mengisi air di dalam gelas lalu memasukkan pensil ke dalam gelas tersebut maka dapat terlihat bahwa seolah-olah pensil tersebut terbelah menjadi dua kemudian hal ini juga terjadi ketika kita sedang ada di kolam renang ketika kita ada di kolam renang lalu melihat ke bawah ke arah kaki kita maka kita melihat maka kita melihat seolah-olah kaki kita jaraknya sangat dekat dengan kita kedua peristiwa ini merupakan contoh peristiwa pembiasan cahaya apabila cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya maka cahaya akan mengalami pembelokan atau pembiasan maka dapat disimpulkan jika cahaya merambat dari medium satu ke medium lainnya yang berbeda kerapatannya maka rambatan cahaya akan berbelok peristiwa pembelokan cahaya ketika melalui dua zat yang berbeda disebut pembiasan cahaya ini adalah jenis-jenis cermin dan sifat bayangan yang terjadi pada masing-masing cermin siapkan diri kalian untuk mendapatkan ilmu yang baru nah sekarang ayo perhatikan gambar berikut di dalam gambar berikut terdapat bayangan seorang anak perempuan yang sedang bercermin memiliki ukuran yang sama persis dengan objek aslinya mengapa demikian? ukuran bayangan objek pada cermin datar akan sama persis dengan ukuran objek sebenarnya jadi dapat diketahui jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita sedang bercermin di depan cermin datar maka bayangan objek yang ada pada cermin akan sama persis dengan bayangan objek aslinya sekarang perhatikan gambar yang kedua gambar tersebut merupakan cermin yang sering kalian temui di jalan raya khususnya di jalan yang menikung perhatikan objek mobil yang ada pada cermin ukuran bayangan objek yang terlihat lebih kecil dari ukuran objek sebenarnya mengapa demikian? karena cermin tersebut merupakan cermin cembung yang menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari objek sebenarnya semakin penasaran kan? ayo kita cari tahu jenis-jenis cermin pertama kita akan bahas mengenai cermin datar ya nah cermin datar ini merupakan cermin yang sudah umum ada di dalam rumah bentuk permukaannya datar biasanya sih dipakai untuk kaca sebelum berangkat ke sekolah pasti kamu harus ngaca dulu dong entah sisiran atau bahkan dandan nah ketika kalian menghadap ke kaca maka bayangan yang terdapat pada kaca memiliki ukuran yang sama besar dengan objek yang nyatanya sehingga berdasarkan hal tersebut sifat bayangan yang dihasilkan cermin datar adalah tegak dan sama besar contoh pemanfaatan cermin datar pada kehidupan seri hari selain untuk bercermin kalian juga dapat temukan pada kapal selam biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekelilingnya jendela ini berfungsi seperti mata pengintip jendela pada kapal selam ini disebut periskop periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada kamu bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kamu buat sekarang kita lanjut pada cermin yang kedua jenis cermin yang kedua yaitu cermin cekung dalam kehidupan seri hari cermin cekung dapat kamu lihat di sendok yang ada di rumah ingat ya kawan bukan sendok plastik melainkan sendok yang berbahan stainless steel selain itu juga reflektor yang ada pada lampu senter juga menggunakan cermin cekung loh nah sifat cermin cekung ada beberapa yang pertama yaitu bayangan yang dihasilkan terbalik dan diperkecil atau bayangan yang dihasilkan terbalik dan diperbesar hal ini dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran cermin cekung jenis yang ketiga ini sama dengan gambar di awal video tadi ya yaitu cermin cembung cermin cembung memiliki bentuk yang cembung atau menyerupai dengan perut yang membuncit cermin dengan sifat cembung seperti ini kebanyakan digunakan dalam dunia transportasi selain sebagai cermin tikungan kamu tau tidak digunakan sebagai apa lagi ya cermin cembung ini sering digunakan di spion baik itu spion motor, mobil, truk, bahkan bus kenapa menggunakan cermin cembung? mudahnya adalah jika di dalam spion bayangan dari kendaraan orang lain yang bisa kamu lihat di spion jaraknya tidak sedekat yang kamu kira dengan kata lain bayangan kendaraan tersebut aslinya masih agak jauh dari posisi aslinya alias diperkecil ini sesuai dengan sifat dari cermin cembung yaitu tegak dan diperkecil semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai ya anak-anak semoga materi yang disampaikan hari ini dapat kalian pahami dan kalian mengerti nah untuk tugas hari ini yaitu kalian buka LKS tema 5 halaman 77 kerjakan bagian B ya nak nomor 1 sampai 10 terima kasih tetap semangat dan jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati